Kemudian untuk worst case Untuk worst case ini direct-nya Kalau misalnya kita tulis lagi dalam bentuk panjang Indeksnya kan mulai dari 1 Batas akhirnya N Batas akhirnya N N itu adalah banyaknya anggota dari Sukunya 1 Di sini sukunya konstan ya Karena tidak ada I-nya di sini Suku pertama, 1 Suku kedua, 1 Suku ketiga, 1 Dan seterusnya Suku ke N, 1 Sigma itu artinya kita disuruh mencari jumlah dari Direct ini Nah, bagaimana cara menghitungnya Bisa Anda lihat kembali di slide Dasar matematika algoritma Analisa algoritma non-depursif Tentang baris dan direct Di sini hasilnya adalah N Apa artinya CN sama dengan N CN adalah total berapa kali loop Atau total berapa kali Basic operation dijalankan Ya Kalau CN sama dengan N Maka pada worst case Ini kan untuk worst case Basic operation dijalankan sebanyak N kali Atau sama dengan Banyaknya anggota R Kalau anggota R-nya 100 Maka loop-nya 100 kali Atau basic operation-nya 100 kali Kemudian ini Rumus sigma untuk Average case ya Average case Ini rumusnya Kalau saya tulis lagi Saya kembalikan lagi dalam bentuk direct Indeksnya kan mulai dari 1 Akhirnya adalah 0 ya Oke, mulai dari 1 Suku-sukunya bagaimana? Kita masukkan ke sini I-nya ya 1 Kalikan Seper N Ya Suku kedua I kalikan seper N I-nya kan 2 2 kali Seper N Suku ketiga 3 kali Seper N Dan Seterusnya ya Sampai N kali Seper N Nah itu deret aslinya Nah tanda sigma itu artinya di jumlah semua Ya Di jumlah semua Bagaimana cara menghitung ini? Nah Anda bisa menggunakan Rumus Deret yang ada di slide Dasar matematika non-recursif ya Jadi saya jelaskan singkat saja Di sini Di sini ada bagian yang tidak mengandung I Kalau tidak mengandung I artinya dia adalah konstanta Bisa kita keluarkan Menjadi seperti ini Kemudian tinggal kita hitung bentuk yang ini Nah rumus ini sudah ada di Sudah ada di daftar rumus sigma Atau data rumus deret Yang ada di slide Yang sebelumnya Ya Sehingga Untuk ini Nilainya adalah Ini Ya Yang ini seper N-nya Nah tinggal di Jalankan Berapa CN? CN adalah setengah Kalikan 1 plus N Kalau N-nya 100 Atau banyaknya elemen adalah 100 Maka 100 Tambah 1 bagi 2 50,5 Ya 50,5 Untuk average case Untuk average case Misalnya N-nya 10 Jadi Ray anggotanya ada 10 Untuk average case Artinya N plus 1 Bagi 2 10 plus 1 Bagi 2 Artinya 5,5 Ya Apa artinya? Apakah artinya Datanya akan ditemukan Pada urutan antara 5 atau 6 Ternyata bukan seperti itu ya Jadi misalnya Anda mengadakan uji coba Uji coba Misalnya Uji coba pertama Angkanya random ya Tetapi Elemennya ada 10 Ya Elemennya ada 10 Atau datanya ada 10 Bisa jadi Ketemu di Posisi pertama Uji coba kedua Ketemu di posisi ketujuh Uji coba ketiga Ketemu di Posisi ke Lapan Uji coba keempat Ketemu di posisi ke Lima Ya Kalau Anda rata-rata Tempat Anda menemukan Data yang dicari Itu Rata-ratanya Itu akan mendekati nilai 5,5 Semakin banyak Anda melakukan Uji coba Ya Semakin banyak Anda melakukan Uji coba Maka Rata-rata dari posisi Tempat ditemukan datanya Itu makin mendekati 5,5 Nah itu maknanya ya Jadi bukan berarti Harus ditemukan Antara posisi 5 atau 6 Artinya Kalau Anda punya Re Isinya 10 Terus Anda melakukan Uji coba berkali-kali Setiap uji coba itu Posisinya diubah-ubah Secara random Ya Maka Tempat ketemu Posisi datanya Kalau di rata-rata Makin lama Akan mendekati 5,5 Jadi jangan salah paham ya Nah Kalau kita sudah Ketemu Atau menghitung nilai CN Untuk first case Worst case Dan average case Nah kita bisa Mengestimasi waktunya ya Tinggal CN Kalikan COP Nah COP Itu waktu untuk Menyelesaikan satu loop Ya Atau mengeksekusi basic operation Satu kali Biasanya ditentukan Satu-satuan waktu Gitu aja Ya Jadi Langsung aja CN kali Satu Selamat mengeksekusi basic Selamat mengeksekusi basic